Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Intro Tiga rumah warga di Dusun Wanasari, Dauguri, Kajaden, Pasar Utara Roboh akibat tergerus air sungai Intro Seorang mantan anggota DPRD Gianyar ditangkap polisi karena diduga menipu sejumlah warga hingga ratusan juta rupiah Intro Mencoba kelesatan kuliner tipat belayak Makanan khas Bali yang berasal dari wilayah Buleleng dan Karangasar Intro Terima kasih telah menonton! Penyebab pasti gagal ginjal akut misterius hingga kini belum diketahui Petugas Dinas Kesehatan Provinsi Bali ini menyelidiki 17 kasus yang muncul untuk menganalisa penyebab gagal ginjal akut tersebut Petugas akan menyurvei konsumsi obat pasien sebelum difonis menderita gagal ginjal Survei juga untuk mengetahui apakah ada kasus yang tidak terdata warga korban banjir bandang di desa penyaringan Jombrada warga korban banjir bandang di desa penyaringan Jombrada di Provinsi Bali Hal ini disampaikan Gubernur Bali Iwayan Koster saat mengunjungi korban banjir bandang pada akhir pekan lalu Menurut warga, bencana banjir bandang kali ini merupakan yang paling parah dalam 5 tahun terakhir Bencana ini menyebabkan ratusan rumah warga rusak parah dan sedang Seorang anggota Bintara Pemindah Disa atau Babinsa Koranil 16.11.09 Abian Semal Bandung berhasil menyelamatkan seorang ibu rumah tangga dari percobaan bunuh diri Upaya penyelamatan ini berhasil diabadikan warga desa Ayunan Bandung dalam sejumlah foto Anggota Babinsa Koranil 16.11.05 Abian Semal Peltu Dewa Agung Putra Ardiasa menyelamatkan seorang ibu rumah tangga di jembatan Ayunan pada 21 Oktober 2022 lalu Aksi tersebut dilakukan secara spontan oleh Peltu Dewa Agung karena melihat gelagat mencurigakan yang dilakukan korban Peltu Dewa Agung juga membantu menyelesaikan masalah antara korban dengan suabinya yang diduga sebagai pemicu aksi nekat korban Sebuah toko sembako di desa Subagan Karangasem yang ditinggal pergi pemiliknya nyaris ludes terbakar pada hari Senin pagi lalu Setelah api berhasil dipadamkan pemilik toko membersihkan ruangan dari tumpukan beras dan sembako yang ludes terbakar Satu ton beras, beberapa jenis sembako, serta minyak goreng kemasan ludes terbakar Kebakaran tersebut diduga dipicu oleh api dupa di pelangkiran yang lupa dipadamkan oleh pemilik Ruko Dua orang anak dirantai oleh ibu kandungnya di sebuah rumah di Kabupaten Tabadan Seorang anak berusia 6 tahun dan seorang lainnya berusia 3 tahun Kedua anak ini diikat oleh ibu kandungnya yang bernama Dita Widias Tuti Kejadian ini diketahui oleh tetangga tersangka setelah dua orang anak ini berteriak pada malam hari Sabtu 22 Oktober lalu Kedua bocah ini dibiarkan dalam rumah kosong dan mati lampu diikat rantai pada bagian leher dan kaki Keduanya diikat pada jendela rumah yang berlokasi di desa Dajan Peken, Kabupaten Tabanan yang merupakan rumah pacar tersangka Kepada polisi tersangka beralasan mengikat anaknya dengan rantai agar kapok dan tidak nakal Selain ibu kedua anak tersebut polisi juga menetapkan pacarnya Imade Sulendra sebagai tersangka Penyidik Kedaksan Tidibali menggeledah gedung Rektorat Universitas Udayana di Jimbaran Pada hari Senin siang lalu Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti-bukti berkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunan dana sumbangan pengembangan institusi mahasiswa baru Universitas Udayana Ada empat ruangan yang digeledah yaitu ruangan wakil rektor 2 ruangan bagian akademik ruangan bagian keuangan dan ruangan bagian unit sumber daya informasi Penyidik menyita ratusan dokumen yang dinilai terkait dengan dugaan penyalahgunan dana sumbangan pengembangan institusi mahasiswa baru Universitas Udayana Penggeledahan ini disaksikan Kepala Biro Akademik dan Kepala Biro Keuangan Universitas Udayana Pantai Kuta di Kabupaten Badung kembali dipenuhi aneka jenis sampah kiriman yang disebabkan oleh fenomena angin musim barat Sepanjang Pantai Kuta Legian Seminyak menjadi titik berkumpulnya sampah kiriman dari laut serta sungai dari berbagai daerah di Pulau Bali dan Jawa Sampah kiriman di nominasi ranting dan batang pohon berukuran besar sehingga menyulitkan petugas kebersihan untuk membersihkan pantai Area terparah yang dipenuhi sampah kiriman berada di depan kuburan asam celagi desa adat kuta Pihak dinas kebersihan mengerahkan alat berat untuk mempercepat upaya pembersihan pantai kuta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung akan menyiagakan 400 orang tenaga kebersihan 5 alat berat dan 40 truk sampah Terima kasih Terima kasih Hujan lebat yang mengguyur sebagian besar wilayah Karangasong mengakibatkan tanah longsor dan banjir pada hari Rabu lalu di desa Sibetan kecamatan Bebandem sebuah rumah rusak berat tertimpa tanah longsor seluruh barang milik warga di dalam rumah tersebut rusak diterjang tanah longsor beruntung saat peristiwa itu terjadi warga sedang berada di bangunan rumah lainnya sehingga terhindar dari tanah longsor agar bangunan rumah yang rusak tidak membahayakan warga menahannya dengan batang kayu dan papan Baik informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini Atas nama rekan yang bertugas saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!